Halo guys, kembali lagi bersama gue Syekap Di video ini gue akan memberikan 2 cara Edit Foto Authentic Sun Blends Contoh gambarnya akan jadi seperti Dan aplikasi yang kita gunakan yaitu Aplikasi Peace Art Dan untuk aplikasinya itu teman-teman bisa download di App Store atau Play Store Dan untuk link downloadnya saya sudah sertakan juga di deskripsi Dan ada beberapa bahan yang perlu teman-teman download Dan untuk link downloadnya saya sudah sertakan juga di deskripsi Tapi sebelum nyokie videonya saya ingatkan Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, tombol lonceng, subscribe sekarang Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya Kita akan mulai dari cara yang pertama ya Jika teman-teman sudah ditampilkan awal dari aplikasi Peace Artnya Teman-teman scroll ke bawah Dan teman-teman pilih kanvas ya Dan untuk ukuran kampasnya itu teman-teman pilih 4 dibagi 3 Dan jika sudah teman-teman pilih Teman-teman pilih Icon panah ungu ya Terus teman-teman pilih icon panah putih Dan teman-teman langsung pilih Edit Gambar Terus teman-teman import atau masukkan foto yang teman-teman gunakan ya Dengan cara teman-teman pilih tambahkan foto Sebagai contoh saya menggunakan foto yang ini Tambahkan Terus teman-teman seleksi backgroundnya dengan cara teman-teman scroll ke kanan Dan teman-teman pilih buang Teman-teman pilih kerangka Dan teman-teman gambarnya Dan jika sudah teman-teman pilih Icon panah Dan teman-teman seleksi yang belum terseleksi ya Dengan cara teman-teman pilih pulihkan Dan teman-teman gambar Terus teman-teman pilih simpan Dan teman-teman atur posisinya Oke sebagai contoh saya akan aturnya segini saja Terus kita akan membuat bayangan dari objeknya Dengan cara teman-teman pilih icon kotak yang ada di atas Duplikat Terus teman-teman scroll ke kanan Dan teman-teman ke menu efek ya Dan untuk di menu efeknya teman-teman gunakan warna Terus untuk di bagian filternya teman-teman gunakan hitam dan putih Terus teman-teman atur Dan untuk jumlahnya itu teman-teman turunin menjadi 0 Dan jika sudah teman-teman tinggal checklist Karena bayangannya ini berada di depan objek Teman-teman tinggal turunin dengan cara teman-teman pilih turun Terus teman-teman atur posisinya Terus untuk opacity-nya teman-teman juga turunin sekitaran 48 Dan jika menurut teman-teman sudah bagus Teman-teman tinggal checklist Dan kita akan import lagi efek soon-nya ya Dengan cara teman-teman pilih icon tambah Atau tambahkan foto Dan teman-teman pilih bahan yang sudah teman-teman download tadi Tambahkan Terus teman-teman fullkan ya Hingga memenuhi objeknya itu Oke sebagai contoh saya akan aturnya segini saja ya Terus teman-teman ke menu padukan Dan turun di padukannya itu teman-teman gunakan perbanyak ya Dan kita akan atur opacity-nya Kira-kira teman-teman atur menjadi Pas 80 ya Dan jika menurut teman-teman sudah bagus Teman-teman tinggal checklist Dan untuk cara yang pertama kita sudah selesai Terus teman-teman tinggal simpan ke galeri Dengan cara teman-teman pilih icon panah putih yang ada di pojok kanan atas Simpan Simpan foto di perangkat Anda Terus kita akan lanjut ke cara kedua ya Cara yang kedua itu cukuplah mudah Teman-teman tinggal pilih foto yang ingin teman-teman gunakan Sebagai contoh saya menggunakan foto yang ini Terus teman-teman import efek soon-nya ya Dengan cara teman-teman pilih tambahkan foto Dan teman-teman pilih bahan yang sudah teman-teman download tadi Tambahkan Terus teman-teman fullkan Hingga memenuhi foto teman-teman Oke Dan jika sudah teman-teman fullkan Teman-teman tinggal scroll ke kanan Dan teman-teman pilih padukan Dan untuk di bagian padukannya teman-teman gunakan perbanyak ya Terus kita akan ke opacity Dan untuk di opacity-nya teman-teman tinggal turunin sekitar 80 Oke Dan jika untuk teman-teman sudah bagus Teman-teman dengan checklist Dan cara yang kedua pun sudah selesai Terus teman-teman tinggal simpan ke galeri Dengan cara teman-teman pilih icon panah putih pojok kanan atas Simpan Simpan foto di perangkat Anda Cukup sekian video saya ini Jika teman-teman suka dengan video tutorial kali ini Tolong di like dan subscribe Kita berjumpa di dalam video And goodbye Bye-bye Jangan lupa like dan subscribe